Kata temanku gitu, kemarin aku ngeliat Tono tuh masak ikan, sambalnya enak gitu, kita bikin yuk, oke langsung kita otw Nah hari ini aku bakal memasak ikan dan juga sayur labu nih guys Satset ini sayur labunya langsung saja tuh aku kupas-kupas dulu, sesuai instruksi daripada temanku Selain sayur labu juga aku memasak sayur jepang nih guys Labu dan sayur jepangnya selesai tuh aku kupas-kupasin, nah langsung saja tuh aku cuci-cuci, setelah selesai dicuci langsung aku potong-potong tuh Kita iris tipis-tipis aja ya, karena rencananya aku bakalan bikin yang ada kuah-kuahnya gitu, biar enak tuh diseruput-seruput Jepang mulai aku iris-irisin tuh, satset satset setelah itu langsung saja tuh, labunya juga aku sikat-sikatin, ini aku potong-potong ya Satset satset selesai aku potongin jepang dan juga gerombolan labu, langsung saja tuh aku cuci lagi Oke, sekarang waktunya buat kita racik bumbunya, cabai terasi garam, bawang putih kunyit kencur dan juga rempah, langsung saja tuh aku ulek-ulekin Aku ulek-ule, satset satset, setelah bumbunya mulai halus, langsung saja tuh aku goreng-gorengin Nah, setelah bumbunya bikin bersin-bersin, langsung saja tuh aku tambahin santan, kemudian aku tunggu sampai mendidih Nah, setelah mendidih, baru udah aku timpa pakai labu dan jepang, kemudian aku timpa lagi tuh daun salam Gula pasir dan garam juga aku cemplungin tuh senaknya, nah ini aku cemplungin juga cabai dan juga tomat, biar makin mantap Oke, 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 ini dia penampakan sayuran kita, sudah mirip kayak pelangi-pelangi, merah kuning hijau tuh Oke, biar makin cepat makannya, ini ikannya gak selesai tuh aku bersihin Rencananya sih bakal aku goreng-goreng nih ikannya, jadi aku bersihin dulu sisinya, kemudian aku bersihin juga tuh sirip-siripnya Ikannya selesai dibersihin, satset satset, langsung saja tuh aku cemplungin ke dalam pengorengan Ikannya langsung berenang-berenang tuh dalam minyak Nah, untuk bumbu-bumbu ikannya, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat dan juga terasi, langsung saja tuh aku goreng-goreng Sambil goreng sambal, juga aku goreng ikannya, ini gula pasir aku tambahin Garam juga jangan lupa tuh ditambahin, kemudian aku aduk-aduk, aku aduk-aduk, jadi bentukannya seperti ini nih teman-teman Ini sih, sudah bikin bersihin-bersihin, aku angkut, kemudian aku timpa tuh di ikan goreng tadi, gimana, mantap gak tuh Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman Ikan goreng beserta sambal-sambalnya, sayur labu dan juga sayur Jepang, gimana, mantap gak tuh Sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman, yuk kita makan yuk Ini masakan kita hari ini, jadi langsung saya sikat nih Oke, mari kita langsung sikat nih Kita bakalan coba dulu sambalnya Kita coba-cobol dulu sambalnya nih Oke, tes dulu nih Nah, cepat Kita ambil ikannya teman-teman Nah, lupa kupuknya Hmm 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 Ambilnya kita bisa jatuh begini ya Hmm 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 Terus kita bakalan coba dulu kuah lagi Hmm 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 Apa yang Sambalnya teman-teman Lalu kita akan Bikannya kita coba kita dorong pakai kuahnya kita coba selamat menikmati selamat menikmati timpah pakai sambalnya timpah lagi sampai pakai kerupuk apa lagi pakai tanyakan karena kita sambung dengan tambangan selamat menikmati sampai hijau selamat menikmati oke teman-teman jadi segitu dulu cerita masak dan memakan kita oke sekarang waktunya kita buat otw selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati